Dari hasil visum, bocah perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, alami luka serius di sejumlah bagian tubuh. Kini ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. LA, anak perempuan 9 tahun asal kecamatan Prigen Pasuruan masih dirawat intensif di rumah sakit. Maksimalkan penanganan, Sabtu Siang Lembaga Perlindungan Anak pindahkan ruang perawatan korban. LA alami trauma serius, fisik juga psikis. Ia menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria yang merupakan tetangganya. Wajahnya luka, bahkan tulang pipinya retak karena pukulan. Pelaku juga melukai bagian organ vitalnya. Siswi kelas 3 sekolah dasar ini sempat pula ungkap ia juga dipaksa memakan tanah. Pelaku kemudian membuangnya ke sebuah jurang. Ditemukan warga dalam kondisi kritis, korban langsung dibawa ke rumah sakit Jumat kemarin. Penanganan terhadap luka trauma, terhadap trauma organ genitalia maupun trauma fisik di bagian lain. Itu mulai diagnostik sampai terapetik. Ini dilakukan rawat bersama antara dokter pedah dan dokter kebidangan dan mengkandungan. Hasil visum, korban alami luka serius di sejumlah bagian tubuh. Pelaku telah diringkus. Hasil visum ya, visum sementara memang ada luka, fraktur di sini. Kemudian di kemaluannya juga ada bendarahan, ada luka-luka iris di situ. Tapi nanti kita lebih dalami lagi apa motif sebenarnya. Yang jelas kita akan memberikan sanksi yang terberat. Kita kenakan undang-undang perliundangan anak-anak. Polisi masih terus dalami motif dibalik tindakan sadis pelaku. Saat ini petugas tengah memeriksa kondisi kejiwaan pelaku di rumah sakit Jiwa Malam. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.